Halo brew, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa Di Mulifa Channel Oke kali ini saya akan membahas tentang Pulau Mande Pulau Mande ini juga dikunjungi Sama orang Cina kemarin Sempat dijigat gak tuh Corona itu sebenarnya di Indonesia Itu tidak terlalu Terjangkit oleh virus corona ini Jadi asalkan dia dalam 2 minggu Ini tidak pergi ke Daerah Wuhan Maka dia tidak akan terjangkit Oleh penyakit corona Nah saya akan berbicara tentang Kawasan Mande Jadi kawasan Mande ini adalah pariwisata yang sekarang Lagi viral, lagi santer Dan 150 Orang Cina yang kemarin itu datang Sempat dia pergi ke Pulau Mande Bersama dinas pariwisata Jadi Pulau Mande ini Kawasan Mande ini Terletak di pasisir selatan Nah ada sedikit kisah dari Kawasan Mande ini Jadi sedikit sekali yang tahu tentang Kenapa musti harus kawasan Mande Karena dulu Namanya dipisah-pisah Ada Caroco Ada Mande, ada Sironjong Ketik, Sironjong Gadang, Pulau Setan Dan lain sebagainya Nah sekarang itu disebut dengan kawasan Mande Begini sejarahnya Kawasan Mande adalah Sebelum saya lanjutkan video ini Jangan lupa di subscribe dulu Di like, di komen, di share Dan suruh semua wisatawan Baik domestik ataupun luar negeri Datang ke Pulau Mande Kecuali yang dari Wuhan Ini dia videonya Kawasan Mande merupakan Perpaduan perbukitan yang alami Dengan keindahan teluk yang dihiasi Dengan gugusan pulau-pulau kecil Yang berada di bagian tengah Teluk Carocok Tarusan Tidak heran Pabila kawasan Mande ini Dikenal di Indonesia Maupun di tingkat internasional Puncak Mande adalah Tempat wisata yang menyerupakan Raja Ampat di Kabupaten Besisir Selatan Dan berbatasan langsung Dengan Kota Padang Puncak Mande terletak Kurang lebih 56 km dari Kota Padang Dan dapat ditempu menggunakan mobil Selama satu jam perjalanan saja Kawasan wisata Mande sendiri Mempunyai area seluas 18.000 hektare Dan meliputi tujuh desa Dari tiga negeri yang penduduknya Bekerja sebagai nelayan Beternak dan bertani Kawasan Mande merupakan Perpaduan perbukitan alami Dengan keindahan teluk yang dihiasi Dengan gugusan pulau-pulau kecil Yang berada di bagian tengah Teluk Carocok Di Tarusan Tidak heran apabila Kawasan Mande ini terkenal di Indonesia Maupun di tingkat internasional Dari puncak Mande Anda bisa melihat gugusan pulau teraju Pulau setan kecil Sironjong besar Dan Sironjong kecil Serta pulau Cubadak Dan gradasi warna air lautnya Yang menambah keindahan Kawasan Mande ini Di bagian selatan kawasan Mande Tepatnya di kampung Carocok Ada sebuah tanjung meliuk Bagaikan sungai Sehingga teluk terlihat Bagaikan sebuah danau Yang menanjukan Dengan liak-liak kecil Sedangkan di kawasan utara Mande Terdapat beberapa pulau yang melingkar Yaitu pulau Bintangor Pulau Pagang Pulau Ular Dan pulau Mara Yang berdampingan dengan pulau Sikuai Gerbang masuk kawasan Mande Dapat dicapai melalui laut Dan jalan darat Bila naik kapal atau bot Bisa dari perlabuhan bungus Gaung, teluk bayur Atau dari pelabuhan muara padang Serta teluk tarusan Sedangkan bila melalui jalan darat Terdapat tiga alternatif Dari tiga ruas jalan yang berbeda Alternatif pertama dari pasar tarusan Melalui simpang Corocok Dan alternatif kedua dari bungus Terus ke sungai Pinang Dan sungai Nyalo Ruas jalan terbaru Ialah melewati Corocok Lalu menyusuri bibir pantai Dan perbukitan yang landai Sepanjang 12,5 km Nama kawasan diangkat Dari nama desa Mande Hasil diskusi panjang Bapak Nazif Lubuk Mantan kandis pariwisata Sumbar Di atas kapal milik Ferian Togani Saat mengajak almarhum Bapak Asan Basri Durin Yang berarti itu Gubernur Sumbar Meninjau kawasan ini Dan hadir Bapak Acib Lubuk Kenapa diberi nama Dengan kawasan Mande Karena kawasan Mande Bila dibaca dalam bahasa Inggris Kira-kira Mother Area Diakini nama ini Akan dapat membuat turis asing Menjadi ingin tahu Kok ada kawasan yang diberi nama Ibu atau wanita Ada apa Sehingga mereka diharapkan Tertarik datang ke kawasan Mande ini Bagaimana sejarahnya Barangkali itulah yang bakal muncul Dalam pikiran orang asing Konon asal mula dari Kampung Mande Ini sendiri Berasal dari seringnya Para pedagang Berdatangan ke daerah ini Baik dari darat Maupun dari laut Tapi sayang Di saat para pedagang tersebut Bertamu ke kampung Dan hendak makan Tidak ada satupun Mereka temui Kedai-kedai nasi Tanpa pikir panjang Para pedagang tersebut Meminta makanan Ke setiap rumah penduduk Kepada seorang ibu Di tiap-tiap rumah Nah Ibu inilah yang Dalam bahasa Minang Dinamakan dengan sebutan Mande Seorang wanita lanjang Yang memiliki tingkah laku Yang mulia Di antara tugasnya Ialah menyediakan hidangan Makanan bagi keluarga Maka dari situlah Kampung Mande Ini berasal Peran seorang wanita lanjang Yang memiliki tingkah laku Mulia Dengan tanpa pamri Memberikan makanan Kepada para pedagang Dengan ikhlas Untuk mengabadikan kebaikannya Pendatang yang berdatang Kampung ini Memberikan nama kampung tersebut Kampung Mande Kampung dimana akan ditemui Keelokan seorang ibu Hingga kini Keadaan itu masih Men tradisional Di kawasan Kampung Mande Setiap datang Wisatawan yang bertemu Kesini Pasti makanannya Bertemu ke rumah Mande Atau ibu Di setiap rumah penduduk Sampai saat sekarang Kawasan Mande Dikenal dengan Pepatah Minangnya Pulau Setan Dilaman Mande Tampak negari Sungai Nyalo Bagai intan Dipandui ameh Loyak Ditulik Nak dibawa Bahasa Indonesia Pulau Setan Di halaman Mande Terlihat negari Sungai Nyalo Seperti intan Dibalut emas Layak dikunjungi Untuk dibawa Oke breo Jadi itu dia Sekelebat Kisah tentang Bagaimana Kawasan Mande ini Diberi nama Jadi Mande itu sendiri Artinya adalah Ibu Jadi kawasan Mande ini Dibahasa Inggris kan Menjadi Mother Area Nah itu akan membuat Wisatawan asing Menjadi penasaran Untuk mendatang ini Kenapa harus Mother Area Karena disitu itu Mande-Mande disitu itu Sangat baik sekali Dan pelayangnya Terhadap orang Memberi makan Dan segala macam Itu baik sekali Makanya diberi nama Kawasan Mande Karena Mande-Mande disitu Sebelumnya Memberi makan Kepada pedagang-pedagang Yang datang Kesana Terima kasih Semoga Tayangan saya ini Bisa memberikan Manfaat buat semuanya Seperti biasanya Majulah Minangkabau Majulah Indonesia Selalu di Channel Bisa 청aga Manfaat . . . sub indo by broth3rmax